Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Immortal Demon Slayer alias Wukong yang dirilis pada tahun 2017. Film yang sedang trending di Netflix ini menceritakan tentang legenda siluman kera bernama Sun Wukong atau yang biasa kita kenal dengan Sun Gokong. Namun kali ini dia tidak mencari kitab suci ke barat, melainkan menjadi pemberontak di kerajaan langit. Lantas bagaimanakah keseruannya? So tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita Nobar dan inilah Wukong. Di awal film, kita diceritakan bahwa kerajaan langit memiliki astrolab takdir atau kita sebut saja roda takdir. Benda ini adalah penentu nasib bagi semua makhluk hidup di bumi. Dan pada suatu hari, Dewi Hua akan menambah langit dengan potongan batu dari tubuh raksasa. Namun raksasa tidak mau menerima takdirnya. Dan siapapun yang menentang kepada kerajaan langit, maka mereka akan dianggap sebagai iblis. Alhasil, Dewi Hua menghancurkan raksasa tersebut. Lalu potongan tubuhnya jatuh ke bumi dan menjadi gunung Hua Guo. Selain itu, kepingan batunya berubah menjadi siluman kera. Tapi suatu ketika, roda takdir menemukan gunung Hua Guo. Dan Dewi Hua memutuskan untuk menghancurkannya. Dan siluman kera pun berjanji akan membalas dendam kepada langit. 300 tahun kemudian, para dewa mengadakan Akademi Langit. Akademi ini bertujuan untuk memilih orang-orang yang tepat untuk menjadi makhluk abadi. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Dewi Aji, yang merupakan anak dari Dewi Hua. Dia terlihat sedang mager alias males gerak. Padahal, upacara Akademi Langit akan segera dimulai. Di sisi lain, Aji melihat sosok siluman kera yang berwujud manusia. Dia adalah Sun Wukong, atau orang depok biasa memanggilnya dengan Sun Gokong. Wukong kemudian menyelinap ke dalam kerajaan langit. Dan mencuri beberapa makanan, seperti buah persik, getuk, dan mendoan. Gerak-geriknya itu pun membuat Aji curiga. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sosok pangeran juling. Atau yang biasa dipanggil dengan Samidi. Lah ada juga di sini dia. Dia adalah salah satu petinggi militer di kerajaan langit. Namun, kelakuannya sangat arogan dan petakilan. Di aula upacara, Samidi melihat seorang pelayan sedang membawa buah jambu klutuk. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk memanggil si pelayan. Dan karena pelayan itu tidak mau, akhirnya Samidi pun memaksanya. Samidi yang kesal pun langsung memukul pelayan tersebut. Dan saat dia akan memukul si pelayan dengan tongkat, tiba-tiba... Orang yang menangkal tongkat Samidi itu adalah Juan Lian, salah satu peserta akademi. Hal itu pun membuat Samidi murka. Dan tanpa banyak bicara, dia langsung menyerang Juan Lian. Namun, tiba-tiba... Samidi yang merasa dipermalukan itu, akhirnya mengamuk dan akan menyerang Azzy. Namun, tiba-tiba ada si botak dari goa batu yang meluncur ke arah Samidi. Sayangnya, dia malah nyungsep. Dan di tengah keributan itu, muncullah Sun Wukong. Dia langsung menyerang Samidi dengan jurus monyet kepanasan. Karena kalah, Samidi pun menyuruh prajuritnya untuk menangkap Wukong. Melihat itu, Wukong langsung mengeluarkan tongkat saktinya dari lubang telinga. Para prajurit pun langsung menyerangnya. Setelah itu, Wukong pun langsung menyembungkan diri seperti biasanya. Tapi malah kena jambak oleh Azzy. Dia dimarahi karena telah mencuri buah persik. Tak lama kemudian, tangan kanan Dewi Hua mendatangi Wukong. Namanya adalah Tianpeng. Dia juga memiliki kekuatan dewa yang bisa menghancurkan siapa saja. Namun, Wukong adalah lawan yang sepadan. Karena dia adalah titisan raksasa iblis. Pertarungan di antara mereka pun berlangsung dengan sengit. Namun, ketika Wukong akan menyabat Tianpeng dengan tongkat raksasa, tiba-tiba Azzy muncul untuk menghentikannya. Dan yang mengejutkan adalah, Azzy berhasil menahan tongkat raksasa itu hanya dengan telunjuknya. Tapi ternyata, hal itu juga berkat bantuan dari Erlang, pengawal setia Azzy. Dan Erlang pun membuat Wukong cukup repot. Dia bahkan berhasil membuat manusia kera itu terpental dengan satu pukulan. Tapi tentu saja, Sun Wukong tidak akan menyerah begitu saja. Dia adalah salah satu siluman terkuat yang pernah ada. Akan tetapi... Wukong pun kemudian dikurung dan dijaga oleh para prajurit. Di sisi lain, Dewi Hua sedang mempertimbangkan akan menghukum siapa. Hal itu dikarenakan oleh Erlang yang ikut campur dalam melawan Wukong. Padahal, dia sudah mengutus Tianpeng untuk itu. Azzy pun menyarankan agar Dewi Hua menghukum Wukong dan dirinya. Sebab Erlang tidak salah apa-apa. Namun Dewi Hua tidak mau menghukum anaknya sendiri. Azzy kemudian memberikan sebuah jimat kepada Dewi Hua sebagai sebuah hadiah. Melihat itu, Tianpeng pun langsung mengenang kekasihnya yang bernama Dewi Ahyue. Wanita itu pernah memberinya sebuah batu yang menyala. Di sisi lain, Erlang sudah dikurung bersama Wukong. Namun dia tampak tidak keberatan dengan hukuman tersebut. Lagi pula, dia memang melakukan kesalahan. Tak lama kemudian, Dewi Hua datang untuk membebaskan Erlang. Wukong pun protes kepada Dewi Hua karena dia hanya membebaskan Erlang. Tapi kemudian, Wukong terlihat senang ketika Dewi Hua memberinya mahkota emas. Yang dia tidak tahu, mahkota itu ternyata bukanlah hadiah. Melainkan alat untuk mengendalikannya. Dan setiap kali Dewi Hua membacakan mantra, maka Wukong akan kesakitan. Azzy yang melihat itu pun merasa kasihan. Dia kemudian mengajukan diri untuk menghukum Wukong. Agar ibunya bisa pergi dari situ. Dewi Hua pun memberinya tongkat emas untuk memberi ganjaran kepada siluman kura tersebut. Sementara itu, Wukong masih sadar. Dia sedang bermimpi tentang masa lalunya. Di mana dia diselamatkan oleh Dewa sebut saja Simbah. Pada saat itu, Wukong masih berwujud gerak. Dan Simbah mengubahnya menjadi seperti manusia. Hal itu dilakukan agar kekuatan dalam diri Wukong bisa disegel. Dengan kata lain, kekuatan yang dia gunakan sekarang hanya 0,01 persen saja. Di sisi lain, Erlang sedang berada di dalam roda takdir. Hal itu dilakukan atas perintah Dewi Hua. Karena dia ingin membuka kekuatan mata ketiga milik Erlang. Namun Erlang harus melupakan Azzee agar bisa mendapatkannya. Di saat Dewi Hua sibuk membangkitkan kekuatan baru Erlang, Azzee diam-diam merawat Wukong. Dia bahkan mencukur rambut gondrong milik siluman itu. Wukong pun marah karena hasil cukurannya tidak seperti mamang-mamang baru-baru asli Garut. Setelah itu, Azzee kemudian meminta Wukong untuk menjadi pelayannya. Dan tanpa banyak berpikir, Wukong langsung menolaknya. Namun karena Azzee bisa mengendalikan mahkota emasnya, akhirnya Wukong pun pasrah. Azzee pun langsung memperlakukannya seperti anjing. Sehingga Wukong pun kesal. Dia langsung menyergap Azzee. Akan tetapi, mereka malah saling menatap satu sama lain. Setelah itu, Azzee pun terlihat salting di depan Wukong. Bau-bau cinta monyet nih. Ya kan, emang monyet itu om. Kemudian, Wukong pergi keluar dan melihat Kerajaan Langit dari kejauhan. Di sini, Wukong kembali mengingat akan dendamnya kepada Roda Takdir dan juga Dewi Iwa. Kini dia merasa siap setelah ratusan tahun berguru kepada Simbah. Keesokan harinya, Wukong dan yang lainnya mengikuti tur Kerajaan Langit. Di sini, Sang Pemandu menjelaskan tentang tempat-tempat yang berada di istana tersebut. Mereka kemudian masuk ke ruangan Roda Takdir. Sebelumnya, Wukong sempat mencuri kunci ruangan itu dan menyelipkannya ke tas milik Juan Lian. Di dalam ruangan, Dewi Iwa langsung menjelaskannya sendiri tentang Roda Takdir. Dia juga menceritakan tentang penghancuran Gunung Guaguo. Hal tersebut pun memancing amarah Siluman pada diri Wukong. Namun sebelum Siluman itu keluar, Azi langsung menyanggah perkataan ibunya. Azi tidak pernah suka dengan keputusan Roda Takdir dan juga ibunya. Mereka seringkali merusak, bukannya membangun. Meskipun begitu, Wukong tetap marah kepada Azi karena dia adalah anak Dewi Hua. Di sisi lain, Dewi Hua ternyata sengaja menceritakan Gunung Guaguo untuk memancing batu iblis yang ada di jantung Wukong. Dewi Hua kemudian memerintahkan Tianpeng untuk membunuh Wukong jika dia membuat onar. Wukong kemudian memancing Juan Lian untuk masuk ke dapur sehingga dia bisa mengambil kembali kunci gerbang Roda Takdir. Dia pun berhasil menyelinap ke jembatan Roda Takdir. Akan tetapi, saat hendak memasuki gerbang kedua, Wukong dihadang oleh Erlang. Alhasil, mereka pun berduel dengan cukup alot. Tak lama kemudian, Tianpeng datang untuk membantu Erlang. Dia ingin melaksanakan tugas dari Dewi Hua tanpa membuang waktu. Di sisi lain, Azi dan Juan Lian berusaha menghentikan pertarungan itu. Tapi Wukong justru menghancurkan jembatan tersebut. Sehingga mereka semua jatuh ke bumi, tepatnya di Gunung Guaguo. Erlang dan Tianpeng pun kembali menyerang Wukong. Mereka tidak akan membiarkan batu iblis yang ada di dalam jantung Wukong kembali bangkit. Namun anehnya, kekuatan mereka tidak berfungsi di gunung itu. Sehingga mereka harus bertarung seperti mas-mas biasa. Di saat yang lain sedang gelut, Azi dan Juan Lian melihat warga desa yang sedang berkumpul. Azi pun langsung keluar menemui para warga. Karena mereka terlihat akan menyerang tempat itu. Usut punya usut, para warga menganggap Azi dan yang lainnya sangat berbahaya. Sebab menurut kepercayaan masyarakat setempat, segala sesuatu yang turun dari langit adalah iblis. Tak lama kemudian, siluman awan datang bersama geledeknya. Konon kabarnya, desa ini telah lama dikutuk dan diganggu oleh siluman itu. Sehingga para warga pun ketakutan saat dia muncul. Semua warga pun langsung berlindung di dalam bangunan itu. Sedangkan warga yang tertinggal akan disedot oleh siluman awan. Setelah semua warga masuk ke dalam, ada seorang bocil yang tertinggal di luar. Warga pun panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu muncullah seorang perempuan cantik. Dia langsung melindungi bocil tersebut. Tak disangka-sangka, ternyata perempuan itu adalah Ahyue. Yang tidak lain tidak bukan adalah kekasih Tianpeng. Ahyu sudah lama tinggal di bumi, karena dia diusir dari langit. Tianpeng yang melihat itu pun langsung keluar untuk menolong Ahyu dan bocil tersebut. Walaupun sudah mengamankan Ahyu dan si bocil, Tianpeng tidak bisa masuk karena disedot siluman awan. Namun untungnya, Wukong dan Erlang langsung menarik tangannya. Melihat mereka kesusahan, Aziz pun bergabung untuk membantu. Dia kemudian menembakkan panah es milik Juanlian ke arah awan. Dan siluman itu pun berhasil dibekukan untuk sementara. Keesokan harinya, Tianpeng baru saja siuman dari pingsannya. Ahyue kemudian masuk untuk memberikan sarapan, tapi Tianpeng langsung memeluknya. Dan hal itu pun membuat Ahyu tidak nyaman. Ternyata, Ahyu mengalami amnesia alias silengatan sejak diusir dari langit. Di sisi lain, Wukong dan Erlang terbangun dalam keadaan terikat. Ternyata yang mengikat mereka adalah Aziz. Hal itu dilakukan agar tidak ada pergelutan di antara mereka. Terlebih lagi, Aziz ingin menolong warga Hua Guo. Karena siluman awan telah membuat tempat itu kekeringan air. Namun pada akhirnya, Wukong dan Erlang mau membantu Aziz. Begitu juga Tianpeng. Bahkan, mereka terlihat bersemangat untuk menghabisi siluman awan. Melihat itu, warga pun semakin yakin kalau para dewa ini bisa menolong mereka. Dan berdasarkan ide Wukong, mereka akan memancing siluman awan dengan cara membuat suasana menjadi gelap. Mereka akan menutup akses sinar matahari dengan kain-kain. Selain itu, mereka juga membantu Juan Lian untuk membuat senjata pembeku. Di sisi lain, senjata buatan Jun Lian akhirnya rampung. Dalam waktu hanya semalam. Kini mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjebak siluman awan. Keesokan harinya, para warga pun membantangkan kain untuk mengundang siluman awan. Dan benar saja, makhluk itu langsung muncul. Sun Wukong pun langsung beraksi. Begitu juga dengan para penembak yang siap membekukan siluman itu. Selanjutnya, Tian Peng melembarkan obor api ke dekat kain untuk membuat matahari buatan. Dan bersamaan dengan itu, Wukong mempersiapkan meriam es. Dan kemudian, saat siluman awan mangap, Wukong langsung menembaknya. Makhluk itu pun membeku dan jatuh ke perangkap. Setelah itu, hujan deras turun mengguyur Gunung Hua Guo. Dan warga sangat senang bisa menikmati air lagi. Meski begitu, Tian Peng masih sedikit kecewa karena Ah Yu tidak mengingatnya. Padahal mereka masih memiliki batu menyala itu. Namun pada akhirnya, Tian Peng pasrah menerima kenyataan. Lagi pula, Ah Yu juga tampak menyukainya. Tian Peng pun kemudian memasangkan kalung batu menyala ke leher perempuan itu. Lalu, saat para warga sedang bersantui di malam hari, tiba-tiba Juan Lian melihat salju turun. Dan tak lama setelah itu, ada prajurit langit yang turun. Namun, ini bukan pertanda baik. Maka dari itu, Juan Lian pun mencoba membejuk prajurit itu. Akan tetapi, dia justru dibuat nyungsep. Kemudian, salju-salju yang turun itu berubah menjadi es yang runjing. Lalu prajurit itu pun menggunakan salju itu sebagai senjata untuk menyerang Juan Lian. Juan Lian pun menyuruh semua warga untuk berlari. Tetapi, mereka memutuskan untuk membantunya. Walaupun, pada akhirnya, prajurit itu berhasil membombardir mereka dengan salju runjing. Wukong, Azi dan Erlang pun langsung datang. Tetapi, para warga sudah pada tewas. Begitu juga Ahwe yang mulai kehabisan darah. Tak lama kemudian, prajurit itu datang lagi membawa bala tentaranya. Mereka diutus oleh Dewi Hua untuk membunuh Wukong. Dan tanpa basa-basi lagi, Wukong pun langsung melawan para prajurit tersebut. Akan tetapi... Azi pun berusaha membantu Wukong. Tetapi, para prajurit itu menguncinya di dalam bangunan. Dan ketika Wukong sudah sekarat, Dewi Hua turun ke bumi. Melihat Azi yang dekat dengan seluman kera itu, dia pun kecewa. Alhasil, Dewi Hua pun menghancurkan tempat itu beserta orang-orang di dalamnya. Sin pun berpindah ke Kerajaan Langit di mana Azi sedang dihukum. Tak lama kemudian, Erlang menetanginya. Dia terlihat baik-baik saja karena selama ini Erlang berpihak kepada Dewi Hua. Di penjara itu, Erlang memberitahu Azi kalau Wukong juga sedang dihukum. Akan tetapi, Wukong memilih merasakan rasa sakit daripada harus mati. Hal itu dikarenakan oleh perasaan Wukong kepada Azi. Erlang pun menyuruhnya untuk membenci Wukong agar siluman itu bisa mati tanpa rasa sakit. Setelah mendengar penjelasan Erlang, Azi langsung pergi menemui Wukong. Dewi itu kemudian berpura-pura membencinya agar Wukong bisa mati. Dan benar saja, tubuhnya perlahan berubah menjadi abu dan Azi berjanji bahwa dia akan melanjutkan misi Wukong yaitu menghancurkan roda takdir. Di sisi lain, Dewi Hua sedang membantu Erlang untuk membangkitkan mata ketiganya. Erlang dianggap sudah bisa menghapus nasib su duniawinya. Selagi Dewi Hua mengawasi Erlang, Simbah membangkitkan kembali Wukong dan Tianpeng. Dia ingin Wukong menyelesaikan misi balas dendamnya kepada Dewi Hua. Wukong pun kembali turun ke gunung Hua Guo untuk mencabut tongkat raksasanya. Kemudian, Wukong berubah menjadi siluman kera sepenuhnya. Kini dia siap menghancurkan roda takdir berserta Dewi Hua dan antek-anteknya. Selain itu, Wukong juga membebaskan siluman awan lagi. Tetapi, kali ini, dia meminta bantuan untuk mengantarkannya kerajaan langit. Sesampainya di langit, mereka langsung menghabisi pasukannya Samidi. Samidi pun ketakutan, namun dia tidak mengenali sosok Wukong dalam bentuk siluman kera itu. Maka dari itu, Wukong pun memperkenalkan dirinya lagi. Tak lama kemudian, prajurit bertopeng berdatangan untuk menghalangi Wukong. Tapi, mereka bukanlah tandingannya karena kekuatannya sudah berkali-kali lipat bertambah. Wukong hanya perlu melempar tongkatnya dan... Wukong menghabisi para prajurit itu sambil mengenang warga desa yang tewas dan juga kejahatan Dewi Hua. Sementara itu, mata ketiga erlang telah muncul dan Dewi Hua terlihat senang. Tapi tidak dengan Aziz. Dia mengecam ibunya yang memanfaatkan erlang untuk memperkuat dirinya sendiri. Aziz pun akhirnya memilih untuk memberontak. Di sisi lain, Tian Peng yang sudah bangkit pun kembali ke Kerajaan Langit. Dia juga ingin membantu Wukong dan membalaskan dendam Ahyu. Sin kemudian berpindah ke tempat Dewi Hua di mana Aziz sedang dicekik karena berusaha menghancurkan roda takdir. Dewi Hua yang sudah kehilangan perasaan pun memukul Aziz hingga terpental. tapi untungnya Wukong datang tepat waktu dan berhasil menangkap Aziz. Setelah itu Tian Peng masuk untuk berduel dengan Dewi Hua. Sementara itu Wukong harus kehilangan Aziz. Tubuhnya sudah terlalu lemah sehingga jantungnya pun berhenti. Wukong terlihat sedih sekaligus marah karena hal itu. Kemudian Aziz berubah menjadi cahaya. tidak hanya Aziz Tian Peng juga harus tewas untuk kedua kalinya karena Dewi Hua terlalu kuat untuk dia lawan. Melihat itu Wukong pun berusaha menghancurkan perisai Dewi Hua dan setelah berhasil membukar perisainya Wukong langsung dihujani tembakan pisau oleh Dewi Hua Di saat sedang bertarung dengan Dewi Hua tiba-tiba Wukong diserang oleh Erlang Dewi Hua mengatakan kalau Erlang telah menjadi abadi dan tidak akan terkalahkan namun Wukong tidak peduli dengan itu dia tetap percaya diri bisa mengalahkannya tapi kekuatan Erlang berhasil membuatnya kewalahan setelah pertarungan itu Dewi Hua turun untuk memuji Erlang yang telah membunuh Wukong namun ternyata Wukong belum mati dan Erlang memutuskan untuk tidak menuruti perintah siapapun lagi sebab dia masih belum melupakan Azzy mendengar hal itu Dewi Hua pun murka dan langsung berubah menjadi Ultraman walaupun begitu Wukong sama sekali tidak gentar selain itu Erlang juga siap untuk membantunya dan mereka akhirnya berhasil menaklukkan Ultraman beserta Dewi Hua dan roda takdir di dalamnya Wukong dan Erlang kemudian berpisah akan tetapi Erlang berjanji akan menghancurkannya karena bagaimanapun Wukong tetaplah iblis ah sok kuat lu Erlang bapak lu nonton Tulang film pun tamat dengan ending yang sangat epik bagi kamu yang suka nonton serial Sun Gokong di TV mungkin agak bingung kenapa dia tidak mencari kitab suci ke barat hal itu dikarenakan tidak adanya Biksu Tong dan Pat Kai itu sama seperti kamu tidak jadi kekondangan kepernikahan mantan karena tidak punya pacar untuk dipamerkan segitu dulu untuk hari ini saya Tobi mewakili orang-orang yang kalau sahur mepet jam imsyak mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan keamsia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini sudah mulai drop nih bos mau upload tiap hari tapi badan tidak kuat ha pilek-pilek semoga lancar lah puasa kalian ya sampai di hari kemenangan jangan lupa untuk subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati